Ya Anda menyaksikan breaking news bersama saya Samuel Purba, pemirsa kami baru dapat informasi kereta api Argo Semeru Rute Surabaya-Gubeng Gambir. Ini mengalami kecelakaan sekitar pukul 13 lebih 15 menit pada siang tadi di jalur petak lintas antara stasiun Sentolo dan Watas, kilometer 520 plus 4. Informasi yang kami dapatkan sampai saat ini lebih dari 3 gerbong terguling dari lintasan dan dalam keadaan miring. Namun sampai saat ini belum diketahui pasti berkait penyebab dan apakah ada atau tidaknya korban jiwa yang jatuh dalam insiden ini. Menurut informasi sementara kereta mengalami anjlok dan terguling. Kembali kami informasikan Bahwa kereta api Argo Semeru Rute Surabaya-Gubeng Gambir mengalami kecelakaan sekitar pukul 13 lebih 15 pada siang tadi, tepatnya di jalur petak lintas antara stasiun Sentolo dan Watas, kilometer 520 plus 4. Informasi yang kami dapatkan sampai saat ini lebih dari 3 gerbong yang terguling dari lintasan dalam keadaan miring. Namun kami belum dapat memastikan terkait apakah ada atau tidak korban jiwa dalam insiden ini. Dan penyebab terkait atau penyebab dari kecelakaan yang terjadi. Kami mendapatkan informasi bahwa memang ada sempat informasi dari rekan jurnalis yang kebetulan berada di kereta, yang mengatakan bahwa kereta baru saja keluar dari stasiun tubuh Yogyakarta. Dan tidak lama kereta pun anjlok. Namun sampai saat ini kami masih mencoba mencari informasi terkait dengan penyebab dan juga korban jiwa. Kecelakaan ini menutup jalur kedua arah yang juga merupakan jalur double track. Mungkin keretanya anjlok. Mungkin keretanya anjlok. Mungkin keretanya anjlok. Ya kembali kami informasikan kembali kepada Anda bahwa pukul 13 lebih 15 atau pukul 1 siang tadi, kereta api Argo Semeru, rute Surabaya-Gubeng Gambir mengalami kecelakaan. Tepatnya di jalur petak lintas antara stasiun Sentolo, atas kilometer 520 plus 4. Seperti yang bisa Anda lihat, di layar kaca Anda ada lebih dari tiga gerbong yang terguling keluar dari lintasan dan dalam keadaan miring. Hingga saat ini, dari informasi yang kami terima belum diketahui penyebab ataupun apakah ada jumlah korban atau adanya korban jiwa ataupun korban luka dalam peristiwa ini. Informasi yang kami dapatkan, kereta anjlok atau terguling tidak lama setelah keluar dari stasiun Tugu Yogyakarta. Keretanya anjlok. Mungkin keretanya anjlok. Ya, kami akan mencoba menghubungi kontributor kami yang berada di lokasi Basuki. Mas Basuki. Halo, selamat siang. Selamat siang Mas Basuki. Mas Basuki, saat ini posisi di mana dan bagaimana kondisi terkait anjloknya kereta di sana? Ya, Mas bisa saya sampai posisi saat ini saya sebesar di lokasi kereta anjlok ya. Ada dua kereta. Satu kereta Argo Kemero, jurusan dari Jogja ke Jakarta. Dan satu lagi kereta api jurusan Argo Wire dari Bandung ke Surabaya. Sampai di TKP itu di lokasi di Tukorono, Kedamatan Pendolo, Kabupaten Buon Progo. Halo. Iya, Mas Basuki. Terus posisi kereta yang pertama kali lepas dari kreles itu kereta Argo Kemero. Yang mengarah dari Tugja. Arah-arah Tugja ke Jakarta. Mas Basuki, sempat mulai toleng, langsung ada semisar pembelian gerbang kereta yang saat ini lepas dari rel kereta api. Terus saat itu, saat kejadian itu ada kereta datang lagi juga dari arah barat. Itu kereta Argo Wire. Saat kereta itu ngelitak, beruntung bisa sempat meren, jadi posisi mendekati kereta yang anjlok itu dia cuma sempat serempet gitu. Menyerempet, posisi serempet-serempet gitu, terus bisa berhenti. Jadi ini dua lajur itu tertutup-total, jadi nggak bisa untuk bisa dilalui. Jadi saat ini proses evakuasi sudah dilakukan, proses evakuasi barang-barang, penumpang, dan sampai saat ini masih juga melakukan evakuasi pada para penumpang-penumpang. Juga saat ini sudah mulai di evakuasi dengan gerakan kereta bandara. Sebetulnya kereta bandara sudah mendekat ke sini dan saat ini sudah melakukan penumpang semuanya, ditarik dengan sekitar 4 gerbong kereta bandara. Begitu, Pak? Oke. Penumpang sekitar 5 ratus, penumpang yang melukar. Ada sekitar 10 orang, gitu, pasti cuma lecer-lecer ringan. Jadi nggak ada yang melukar ringan, dan perbenjuan juga ada di mesawat ini. Oke. Mas Masuki, berarti ini ada di rumah? Dua kereta yang saat ini tertahan di wilayah tersebut, di jalur tersebut ya, Mas Masuki? Betul, betul. Jadi satu kereta Harjo Pemeru dari Sudjah ke Jakarta, lalu kereta Harjo Wilayah dari Jakarta menutupi Surabaya. Oke, berarti kedua penumpang kereta tersebut sudah diakomodir oleh pihak terkait? Iya, siap, betul. Betul, betul. Saat ini proses inovasi dari penumpang udah mulai disuruh untuk naik ke kereta. Bandara? Bandara, menuju ke stajan terdekat, mungkin stajan watas ya. Karena posisinya arah kebarat, jadi posisi yang paling dekat ke stajan watas. Oke, Mas Masuki? Jadi dari pihak kepolisian juga sudah melakukan, tim kinafi juga sudah melakukan proses penyelidikan. Ini tersedia di petugas dari jawab 6 juga, sudah mulai datang Pak Farna dari PNP. Semuanya juga sudah datang ke sini dengan mobil PNP, mobil Pak Farna. Semuanya sudah mulai merapatkan setiga posisi dekat dengan lokasi kejadiannya. Oke, tapi Mas Masuki tadi ada informasi nggak sih dari warga bagaimana awal mulanya kereta tersebut? Apakah ada yang melihat atau tidak ada yang melihat ketika kejadian? Kalau informasi cuma dari penumpang tadi tempat ada yang cerita. Nah, cerita itu jadi awalnya itu kereta yang dari arah barat. Dari Jakarta sempat gerget, 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 gerget 3 kali, 2 kali. Setelah itu terus langsung keluar. Keluar itu terus oleng gitu aja. Beruntung saat itu ada kereta yang dari perlawanan. Iya. Jadi tegak, tegak, jadi berserepetan gitu. Jadi posisinya belum tempat ambrol. Jadi hanya cuma ngiring-ngiring semuanya, Mas. Oke, Mas Mas Masuki terkait dengan mas sinis, bagaimana kondisi mas sinis dari kereta yang pertama ya Argo Semeru? Kalau ada dua kereta, dua kereta dari kereta gerbong yang keluar dari rel. Itu kalau untuk loko, loko itu posisinya masih di rel lurus. Ada tiga gerbong, eh dua gerbong. Jadi satu gerbong loko, satu gerbong mesin lagi, terus satu lagi gerbong satu lagi yang masih jadi aja. Sekitar tiga rangkaian yang masih di jalurnya gitu, Mas. Oke, berarti yang keluar dari jalur adalah gerbong penumpang rata-rata. Begitu ya, Mas Mas Masuki? Penumpang, iya betul, bener-betul. Gerbong penumpang. Oke, sampai saat ini informasi yang Mas Mas Masuki dapatkan, apakah ada korban jiwa atau korban luka-luka atau bagaimana penumpang trauma kah? Bagaimana, Mas Mas Masuki? Kalau informasi sementara itu tadi dari PST 119 Kulonbogo, dari PMI, juga dari Kulonbogo itu menyatakan ada penumpang sekitar 500 orang. Terus ada sekitar 10 sempat dievokasi karena ada luka di kaki, leket, di tangan gitu. Tapi terus lagi sempat langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Jadi, enggak ada. Kalau untuk korban jiwa, sementara sampai lainnya belum ada informasi untuk korban jiwa. Oke, itu 500 dari kereta Argo Semeri doang ya, berarti ya, Mas Mas Masuki? Iya, iya, iya. Kereta yang keluar dari rel. Oke, Mas Mas Masuki, terkait dengan jadwal, apakah ada informasi dari KAI Daob setempat? Sementara sampai saat ini, karena jalur memang tertutup total, jadi kemungkinan masih terbunda, Mas. Karena posisi reta yang satu juga belum bisa jalan. Yang satu lagi memang sekarang di sini sudah menutup jalur yang satu lagi. Jadi, posisi memang sampai saat ini belum ada informasi. Dari petugas daob nam juga belum bisa di informasi apa penyebabnya. Mungkin sekalian berapa gerbong, luka yang setara pastinya. Sampai saat ini, sementara masih dimaksir, jadi belum ada kepastian summa tanah yang luka, yang anumat. Oke, Mas Masuki, proses evakuasi gerbong apakah sudah berlangsung? Lalu apakah alat berat digunakan atau bagaimana prosesnya sampai saat ini yang Mas Masuki lihat? Kalau sampai saat ini, untuk kereta memang belum dibiarkan saja. Jadi, sementara untuk paling diutamakan untuk penumpang. Jadi, penumpang semuanya dari penumpang, barang, semuanya dievakuasi dari petugas KAI, petugas petulisian, petugas dari PNI, Pasar, Natual, melakukan ekspokasi penumpang yang sudah sempat-sempat di rumah-sempat di pinggir rumah-rumah warga di sekitar lokasi kejadian. Jadi, saat ini, ini sudah mulai proses evakuasi dari petugas PT KAI untuk menyuruh semua penumpang untuk naik kereta bandara untuk menuju ke stasiun berdekat, yaitu stasiun batas Lompopo. Oke, Mas. Baik, terima kasih Mas Mas Masuki atas informasinya dari lokasi Tetap Jaga Kesehatan Mas Mas Masuki. Selamat bertugas. Siap, terima kasih. Ya, kami informasikan kembali, pemirsa. Seperti yang Anda lihat, di layar kaca Anda ini adalah kondisi di mana pada pukul 1.15 siang tadi, Argo Semeru atau kereta api Argo Semeru, tujuan Surabaya Rute, Surabaya-Gubeng Gambir, mengalami kecelakaan di jalur petak lintas antara stasiun Sentolo, Wates, kilometer 520 plus 4. Seperti yang bisa Anda lihat, ada beberapa gerbong yang keluar dari jalurnya dari total sembilan gerbong Argo Semeru yang berangkat. Informasi yang kami dapatkan bahwa kereta anjlok atau terguling tidak jauh setelah lepas dari stasiun Tugu, Yogyakarta. Tadi juga dari kontributor kami yang berada di lokasi mengatakan bahwa informasinya sampai saat ini, para penumpang dan tidak hanya Argo Semeru, ada kereta, seperti yang Anda lihat itu ada kereta dari arah berlawanan yang kebetulan juga melintas, sehingga tempat ada serempet antara Argo Semeru dengan kereta penumpang lainnya, namun tidak menimbulkan kecelakaan yang fatal. Dari informasi yang kami himpun ada sekitar 500 penumpang kereta api Argo Semeru yang saat ini sedang dalam proses pemindahan yang menggunakan kereta badara untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan dengan diakomodir oleh pihak KAI. Namun ada sekitar kurang lebih 10 orang tadi diinformasikan mendapatkan perawatan akibat peristiwa yang menimpa KA Argo Semeru. Hingga saat ini, informasi yang tadi kami dapatkan, posisi atau ya posisi kereta sampai saat ini masih dibiarkan. Begitu karena para pihak terkait saat ini sedang fokus untuk membantu mengurus penumpang yang terjebak atau mungkin perjalanannya terhenti atau terganggu, tertunda karena peristiwa ini. Memang sudah ada pihak kepolisian, bahkan TNI yang turun tangan untuk membantu warga dalam peristiwa ini. Kami informasikan kembali lagi, siang tadi tempatnya pukul kurang lebih 1.15 waktu Indonesia Barat, KA Argo Semeru terguling. Di wilayah Sentolo, Kulonprogo, Yogyakarta, tempatnya di jalur petak lintas antara stasiun Sentolo, Wates, km 520 plus 4. Posisi kereta yang terguling. Terlihat melintang dan kalau tadi memang ada kereta satu lagi dari lawan arah yang sempat terserempet, dimana beruntung tidak terjadi kecelakaan selanjutnya, namun nampaknya kecelakaan yang menimpa KA Argo Semeru sampai saat ini akan merubah atau menghambat perjalanan kereta api yang melalui wilayah tersebut. Namun hal tersebut masih kami tunggu konfirmasinya dari pihak PT KAI, karena seperti diketahui lintasan yang berada di lokasi adalah lintasan double track dan posisi Argo Semeru yang terguling melintang di kedua jalur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Contolo, Kulonprogo, daerah istimewa Yogyakarta. Dimana kami informasikan kembali, tetapi Argo Semeru, Rute Surabaya-Gubeng, Gambir, yang mengalami kecelakaan, tempatnya pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, di jalur petak lintas antara stasiun Sentolo, Wates, kilometer 520 plus 4. Dimana bisa terlihat di layar kaca Anda ada lebih dari tiga gerbong kereta yang keluar dari jalur, dari total sembilan gerbong yang berada di KA Argo Semeru. Dimana sempat terlihat juga tadi di layar kaca ada kereta, ya ini seperti ini, dimana ada kereta dari arah berlawanan yang Argo Willis yang kebetulan juga melintas dari arah berlawanan yang sempat menyerempet Argo Semeru. Hingga mengakibatkan satu gerbong yang kita tadi lihat keluar dari jalurnya. Sampai saat ini, pihak terkait masih fokus untuk proses evakuasi para penumpang KA Argo Semeru. Dimana tadi informasinya bahwa posisi kereta yang terguling masih dibiarkan di lokasi karena masih fokus evakuasi penumpang dan mungkin masih menunggu alat berat yang akan digunakan untuk mengevakuasi gerbong-gerbong yang keluar dari jalurnya. Informasi yang kami dapatkan juga tadi bahwa para penumpang Argo Semeru saat ini sedang dibantu perjalanannya dengan menggunakan kereta api bandara. Sampai saat ini kita masih belum, masih mencoba mencari konfirmasi dari pihak daob KI di wilayah terkait apakah peristiwa ini mengganggu jadwal kereta api lainnya yang melewati wilayah tersebut karena kereta api Argo Semeru yang terguling mengganggu, tidak hanya mengganggu perjalanan yang di jalurnya tapi juga mengganggu perjalanan dari arah berlawanan karena posisinya, posisi terakhir dari kereta api Argo Semeru. Terima kasih. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 kepada anda yang baru bergabung dimana sekitar pukul 13 lebih 15 menit siang hari tadi kereta api Argo Semeru terguling di Sentolo Kulonprogo daerah Simewa Yogyakarta tempatnya di jalur petak lintas antara stasiun Sentolo Wates km 520 plus 4 seperti yang terlihat ada beberapa rangkaian gerbong yang keluar dari jalur dari total seluruhnya ada sembilan gerbong yang berada di Argo Semeru di layar kaca anda adalah Argo Willis yang menyerempet posisi atau menyerempet Argo Semeru yang terguling mengakibatkan satu rangkaian atau mungkin lebih dari satu rangkaian Argo Willis keluar dari jalurnya sampai informasi sampai saat ini informasi yang kami dapatkan bahwa proses evakuasi penumpang yaitu ada 500 penumpang sedang dilakukan dimana para penumpang akan dipindahkan ke kereta bandara dimana nanti akan ada proses pemindahan transportasi yang dilakukan untuk bagi para penumpang dalam melanjutkan perjalanan mereka tidak ada korban jiwa dari perisiwa ini namun informasinya ada 10 orang terluka yang dirawat di rumah sakit terdekat terima kasih 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 Berarti hanya luka-luka ini ya. Tadi katanya ada cerita soal penumpang yang kesulitan keluar, kesulitan evakuasi karena gerbong keretanya miring, begitu ya? Ya, informasi seperti itu. Jadi tadi tempat ada yang karena pintu tertutup, nggak bisa dibuka. Cuma sementara kalau itu cuma karena kesulitan membukanya. Tapi dari petugas langsung melakukan, membuka secara pasap itu dan akhirnya juga bisa terbuka dan bisa dievakuasi. Sementara posisi kereta tinggi, jadi banyak yang harus digendong turun dari gerbong gitu, Pak. Bagaimana tadi dengan evakuasi anak-anak juga? Apakah ada kendala? Kalau evakuasi anak-anak sampai saat ini langsung dari petugas lain, dari yang semuanya langsung mengevakuasi korban dan banyak juga yang langsung keluar sendiri, mau gendong anaknya, terus keluar. Ada yang dibantu PMP, ada yang dibantu dari petugas kepolisian gitu. Berarti semua barang-barang penumpang bisa diselamatkan ya, Mas Budi ya? Iya, iya betul. Semua barang sudah bisa diselamatkan dan bisa dievakuasi dan barang-barang sudah dibawa sendirik diri dari para penumpang. Berarti kalau untuk kondisi di sekitar lokasi ini masih ramai, Mas Budi, oleh warga? Masih terus, Mbak. Terus berdatangan terus. Warga dari mana saja langsung berdatangan untuk melihat lokasi di mana kereta anjlok ini, Mbak. Karena posisi memang dekat dengan pemimpin warga dan tidak jauh juga dari jalur nasional Jogja Perwarjo. Jadi, orang dapat informasi langsung berdatangan memenuhi di lokasi kejadian, Mbak. Kalau di sini, di lokasi Anda, apakah ini menutup akses perlintasan kereta bagi kendaraan roda 4 yang melewati begitu? Ada yang ditutup nggak, Mas Budi? Kalau jalur menuju ke lokasi kereta jatuh, kayak kereta bergelincir, sementara jalurnya memang ditutup hanya untuk kendaraan warga yang mau melintas itu sementara. Jadi, kalau untuk jalur menuju ke evapasi untuk dari petugas lain, dari petugas kursi, dan pasar, nah, semuanya bisa langsung bisa masuk dan mendekati lokasi kejadian. Karena memang jalannya memang luas, jadi nggak kendala untuk evapasi dengan ambulan mendekati langsung ke dekat gerbong itu, nggak ada kendala, Mbak. Langsung bisa di evapasi dan langsung di bawah ke rumah sakit untuk yang luka-luka. Berarti intinya tidak mengganggu kendaraan lain begitu ya, di sekitar lokasi kecelakaan begitu ya? Betul, betul. Betul nggak mengganggu. Karena jalannya memang jalan desa, jadi nggak untuk jalan umum. Jadi, ini memang jalur-jalur evapasi atau seperti apa yang dibikin dari sekitar lokasi kereta. Terus ada informasi nggak soal, apa namanya, kapan rencananya akan dievakuasi gerbong kereta ini? Sampai saat ini dari perspektif KAI dari Daupungan, sementara belum bisa dimintai keterangan, Mbak, soal kapan mau di evapasi. Karena masih tetap juga masih melakukan terus di sekitar gerbong untuk melakukan pemeriksaan, seperti apa kondisinya, keadaan kerusahaan, atau seperti apa sampai petugas masih melakukan infeksi di sekitar lokasi kereta. Oke. Kalau dari pantauan Anda di lapangan, bagaimana dengan masinisnya? Apakah saat ini masih dilakukan pemeriksaan? Apakah masinisnya sudah memberikan keterangan terhadap pihak-pihak terkait? Sebenarnya kalau masinis, ini tadi belum ada informasi. Seperti apa, Mbak, karena memang lokol untuk penare, yang kereta yang terlinjer, memang tidak seperti, tidak apa-apa gitu. Jadi, sampai saat ini juga petugas dari kepolusian, belum memberi informasi juga, apakah ada pemeriksaan atau dari PT KAI, juga seperti apa gitu. Masa saat ini belum ada informasi untuk itu, Mbak, kereta, untuk masinisnya seperti apa. Baik. Lalu, bagaimana dengan penjagaan dari sisi keamanan di lokasi? Karena posisi sekarang untuk penumpang, semuanya sudah mulai dievakuasi, dan tinggal hanya beberapa puluh orang saja yang masih menunggu kereta datang untuk dievakuasi. Untuk keamanan semuanya ini dari Primo, dari Petugas Kepulisan Poheswondo, semuanya sudah siap di lokasi untuk mengandati warga yang terus mendetak untuk melihat, Mbak. Baik. Mas Budi memungkinkankah, Mas Budi, lewat sambungan telepon untuk menyambungkan dengan beberapa korban, mungkin? Oh, baik. Apakah mereka menggunakan bis juga gitu diakomodir oleh PT KAI? Kalau keamanannya enggak ada. Jadi teman baru dari Petugas. Baik, baik. Berarti hingga saat ini masih total 10 orang yang terluka ya, Mas Budi ya? Ya, informasi sementara masih seperti itu, Mbak. Belum ada perkembangan yang menunggu. Baik, baik. Baik, kalau begitu Mas Budi kita akan tunggu update terbaru nanti dari lokasi. Dan kita akan masih terus mengupdate informasi untuk Anda. Terima kasih, Mas Basuki Budi Utomo. Argo Semeru, Anjlo Bos, depan stasiun Kalimunur. Depan stasiun Kalimunur yang lama, Argo Semeru. Hargo Semeru, Anjlo Bos, depan stasiun Kalimunur. depan stasiun Kalimnur yang lama Argo Semeru telungi guys kasih Allah guys tulang e-mail Iya pemirsa kereta Api Argo Semeru Roto Surabaya Gubeng Gambien mengalami kecelakaan pada pukul 13.15 siang tadi. Dan di jalur tersebut adalah jalur petak lintas antara stasiun Sentolo dan Watas Kilometer di 520 plus 4. Dan informasi yang telah kami dapatkan lebih dari 3 gerbang tengguling dari lintasan dalam keadaan miring. Namun belum diketahui pasti terkait dengan ada tidaknya korban jiwa dalam insiden ini. Menurut informasi sementara, kereta mengalami anjelok dan teguling. Kecelakaan tersebut akhirnya menutup jalur kedua arah yang merupakan jalur double track. PT KAI Indonesia menyampaikan permohonan maaf atas serganggunya pelayanan akibat peristiwa anjeloknya kereta api 17 Argo Semeru relasi Surabaya-Gubeng Gambir dan kereta api 6 Argo Wilis relasi Bandung-Surabaya. Kemudian akhir-Gubeng di kilometer 520 plus 4 petak jalan antara stasiun Sentolo stasiun Watas pada selasa pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa untuk mengetahui lebih detail kecelakaan kereta api Argo Semeru kita sudah terhubung dengan manajer Humas KAI DOP 6 Yogyakarta ada Chris Biantoro. Kereta penolong karena rangkaian yang dibawanya kereta Argo Semeru mengalami anjelok 8 kereta. Dan ini pada pukul 14 tadi mengakibatkan terhambatnya 7 kereta di kanan kiri stasiunnya. Termasuk di stasiun Watas. Jadi ada 7 kereta yang mengalami keterlambatan? Betul sekali Mbak. Ini terhitung tadi pukul 14.00. Tentunya tertambahnya waktu nanti bisa akan lebih banyak lagi kereta yang terhambat. Tetapi kami dari PT Kereta Api mengupayakan paling tidak salah satu jalur harus bisa dilalui terlebih dahulu untuk bisa mengurai kepadatan atau kemadatan yang terjadi. Demikian Mbak Rila. Baik. Rencananya kapan gerbong-gerbong ini akan dievakuasi Mas Chris? Terusnya cepatnya Mbak. Karena kita sudah mendatangkan kren dan kereta penolong. Oke. Segera setelah itu datang diupayakan kereta-kereta yang anjelok itu diprepalkan atau dibebaskan dari jalur yang satunya atau jalur hulu sebutnya. Jalur ke arah timur. Sehingga nantinya jalur hulu bisa digunakan terlebih dahulu. Seperti itu Mbak Rila. Berarti kalau untuk dua jalur ini belum bisa dilalui sama sekali begitu ya Mas Chris? Sementara belum Mbak Rila. Sementara belum. Baik. Karena masih menunggu evakuasi ya. Tapi proses evakuasi, rencana evakuasi hingga kini sejauh apa Mas Chris? Kami belum bisa memberikan estimasi waktu. Karena memang dari delapan kereta yang anjelok ini butuh penanganan dan perhitungan. Yang jelas kereta apel mengutamakan keselamatan. Baik. Delapan rangkaian itu biarpun posisinya agak doyong. Ini tidak bisa gegabah untuk mengambil keputusan menegakkan delapan kereta ini. Karena alat rangkaiannya masih terhubung semua. Demikian Mbak Rila. Baik. Tadi Mas Chris sempat menyebutkan akan mendatangkan kren dan kereta penolong gitu. Itu dari mana Mas Chris? Dari Solo Mbak. Jadi sudah berangkat. Posisi sudah berangkat. Oke. Jadi posisi sudah berangkat dari Solo untuk menuju ke Kolon Progo ya. Untuk mengevakuasi. Ya betul. Untuk mengevakuasi hal ini begitu ya. Lalu berarti total ada berapa? 500 penumpang ya Mas Chris ya? Benar? Untuk saat ini kami data informasi penumpang yang dievakuasi belum bisa kami laporkan Mbak. Oke. Tapi untuk korban luka, tadi informasi yang kami dapatkan dari tim lapangan ada 10. Apakah bertambah Mas Chris atau ada data yang berbeda dari pihak KAI? Belum. Jadi data dari kami yang terima cuma terberatnya luka berat atau meninggal tidak ada. Berarti 10 orang terluka begitu ya. Berarti saat ini kalau untuk evakuasi masih terus dilakukan ya? Berapa? Terus. Benar sekali. Butuh waktu berapa lama Mas Chris untuk evakuasi penumpang ini? Tentunya seiring dengan evakuasi kereta juga. Intinya satu jalur kita upayakan bisa dilalui. Kalau sudah bisa dilalui penumpang akan bisa dihurai dengan perjalanan kereta api yang sudah lancar jalur tersebut. Lalu ini tadi kan Mas Chris sempat menyampaikan bahwa ada tujuh kereta yang mengalami keterlambatan begitu ya. Apakah nantinya kepada penumpang akan diberikan kompensasi atau seperti apa sosialisasi terkait dengan keterlambatan ini? Betul sekali Mbak bahwa di kereta api bila kereta mengalami kelambatan lebih dari satu jam. Penumpang yang masih berada di stasiun asal, intinya belum berangkat, masih terdampak karena keterlambatan, tiket bisa dikembalikan 100%. Tetapi kalau tetap masih menunggu di stasiun asal maupun di dalam kereta yang terdampak di stasiun antara akan mendapatkan service recovery. Oke, baik. Mas Chris mungkin mau konfirmasi lagi bahwa ini kereta api Argo Willis ini yang menabrak ya? Menabrak atau apa namanya bersinggungan begitu dengan kereta Argo Semeru? Untuk hal tersebut kami masih tutup pengususan juga Pak. Yang jelas karena di titik atau di saat itu terjadi, yang jelas Argo Willis ketika meluncur menghadapi rangkaian Argo Semeru yang tidak prepal atau mengalangi jalannya. Nah itu saja Pak, jadi belum bisa dipastikan itu menumbur atau tidak. Oh, tapi keterangan dari Mas Inisnya sudah diminta ya atau seperti apa? Ini kami masih tetangkan, Pak. Oke. Baik, berarti hingga saat ini masih terus evakuasi penumpang begitu ya. Tapi ada kendala nggak Mas pas evakuasi penumpang, Mas? Tentu saja ada, Pak. Karena di kilometer ya, letak kejadian di kilometer tentu saja lebih sulit daripada di stasiun. Seperti itu, Pak. Tetapi kereta api tetap menupayakan bahwa kereta api di kanan-kiri yang bisa menerikap sampai lokasi kejadian bisa untuk mengangkut penumpang dan mengevakuasi dengan lancar. Demikian, Pak. Baik, jadi ini tadi yang terluka hanya dari kereta api Argo Semeru gitu ya, yang dari Argo Willis tidak ada. Atau ada kedua-duanya, Mas Chris? Di Argo Semeru aja. Oh, baik. Jadi tadi yang terluka adalah Argo Semeru ini ya, gitu ya? Iya, Mbak. Dari penumpang Argo Willis tidak ada yang terluka ya, Mas? Sementara belum ada data untuk kereta api di Argo Willis. Baik. Bu, ya. Apa namanya informasi mengenai penyebab dari, apa namanya, anjloknya kereta Argo Semeru ini. Tadi kalau kita lihat banyak sekali, Mas, yang terguling ya. Hampir sembilan gerbong ya, Mas, yang terguling dari sebelas gerbong. Delapan, Mbak. Oh, delapan. Baik. Jadi ada delapan gerbong yang terguling gitu ya? Iya, Pak. Doyong, Pak. Jadi belum sampai ke tanah. Jadi masih doyong. Mas, Chris? Halo, Mbak. Mas, Chris bisa dengar suara saya? Halo, Mbak. Mas, ya. Iya, Mas, Chris. Iya, delapan gerbong yang terguling ini nantinya akan dibawa ke mana? Dia akan dievakuasi ke mana? Kalau dilihat dari segi jarak tentunya nanti yang terdekat, Mbak. Dia itu masuk stasiun wapus terlebih jauh. Untuk diperiksa kondisi sarananya. Baik, baik, baik. Baik, kalau begitu kita akan tunggu update-nya dari lokasi. Terima kasih, Mas Chris Biantoro, Manajer Humas KI Daopnam Yogyakarta telah bergabung di Breaking News. Selamat sore dan salam sehat selalu. Ya, menurut informasi untuk kereta dievakuasi, maksud kami kereta evakuasi sudah melakukan perjalanan dari Solo menuju ke lokasi tempat kejadian. Dan evakuasi pun akan dilakukan terlebih dahulu ke stasiun yang terdekat adalah ada stasiun Wates. Dan akan dilakukan pemeriksaan kondisi sarananya. Dan diketahui bahwa kereta api Argo Semeru dan kereta api Argo Wilis Anjlok di kawasan Sentolo, Kulon Progo pada selasa siang tadi. Dan pantauan di lokasi kejadian, beberapa gerbong dari dua kereta api tersebut keluar dari lintasan rel. Dan belum diketahui secara pasti terkait dengan kronologis dan penyebab dari anjloknya dua kereta api tersebut. Dan kereta api Argo Semeru dan KA Argo Wilis Anjlok di kawasan Sentolo, Kulon Progo, selasa siang. Dan melalui akun media sosial resmi KAI pada pukul 14.01 waktu Indonesia Barat, KAI meminta maaf. Akibat kejadian ini beberapa perjalanan kereta akan mengalami keterlambatan. KAI meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Kemudian evakuasi kereta api Argo Semeru sedang dilakukan oleh unit terkait. Dan meskipun belum bisa dijelaskan kapan akan selesai proses evakuasi, namun pihak kereta api Indonesia menginformasikan bahwa proses evakuasi akan berdampak pada jadwal keberangkatan maupun tiba kereta relasi lainnya. Dan terjadi kecelakaan kereta api Kulon Progo, tepatnya di Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Peristiwa tersebut tadi baru saja terjadi pada pukul 13.00. Dan terlihat juga gerbong kereta api sampai miring pas kecelakaan. Dan tampak banyak juga penumpang yang meramburan keluar dari rangkaian kereta untuk menyelamatkan diri atau evakuasi dirinya masing-masing. Sementara itu masih terlihat juga ada beberapa penumpang yang tadi sempat masih terjebak di dalam, namun saat ini sudah melakukan evakuasi karena sering berjalannya waktu seperti itu. Dan beberapa orang pun terlihat juga sambil mengambarikan momentum kejadian dan menelpon keluarganya. Dan sudah dipastikan bahwa penumpang tersebut memang terlihat panik di situasi seperti itu. Dan Pemirsa, saat ini kita terhubung dengan kontri Basuki Budi Utomo. Ya Mas Budi, bagaimana informasi terkini, bagaimana kondisi para penumpang saat ini? Silakan. Oke, oke Pak Pak, mungkin bisa saya berkata sampai saat ini kondisi penumpang semuanya sudah ter-evakuasi menggunakan kereta bandara dan ada juga yang dengan menggunakan kendaraan untuk di-evakuasi menuju ke terminal, ke stasiun water, stasiun terdegak. Ada sebagian yang masih menunggu kereta penjemputan untuk dibawa ke stasiun. Terus sampai saat ini untuk kereta masih posisi ada sekitar sembilan gerbong yang keluar dari jalur. Petugas juga masih melakukan pemeriksaan, melakukan pengefekan, seperti apa nanti evakuasi tanggai dari kereta ini. Terus sampai saat ini juga ada dari petugas dari primob melakukan pemasangan rendah untuk nanti proses, karena mungkin proses evakuasi agak jauh, agak lama. Jadi dari petugas dari primob sudah melakukan pemasangan, terus juga dari petugas juga masih melakukan. Mungkin ini ada dari petugas dari sapos apores mungkin kita mendengar ini, kita mau melakukan. Terima kasih telah menonton! Baik, Mas Budi, apakah Anda mendengar suara saya? Ya, sebenarnya untuk petugas dari primob melakukan pemasangan tenda, karena evakuasi dari kereta masih akan berlangsung lama. Jadi kemungkinan petugas dari kepolisian, dari siwa, dari anu, dan banyak juga masih dari warga terus berdatangan untuk menyaksikan kereta yang tergelincir. Itu kereta harus kemerik, saat ini masih posisi kereta masih dibiarkan, karena banyaknya kerbong yang masih di lokasi. Jadi belum bisa dipastikan akan mau di evakuasi untuk kerbongnya. Oke, baik Budi, tadi kami sudah melihat beberapa ada pejabat seperti Kapolres mungkin yang sudah tiba. Selain itu ada siapa saja, dan apa keterangan yang diberikan ketika dalam keterangan persnya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! akan dilakukan ke stasiun terdekat terlebih dahulu yang berada di Wates, dan akan dilakukan pemeriksaan. Dan mungkin berdasarkan informasi dari tim kontributor kami di lapangan, untuk saat ini proses evakuasi pun masih terkendala dengan adanya alat-alat yang belum tiba sampai di lokasi. Namun untuk beberapa dari kru tim penyelamat dan juga beberapa aparat sudah tiba di lokasi untuk melakukan proses evakuasi. Namun sampai dengan saat ini belum diketahui juga kapan untuk proses evakuasi akan selesai. Terima kasih telah menonton! 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 Penumpang kereta api tadi sudah di ekoperasi oleh 3 kereta api. Ada yang diarahkan untuk melanjutkan ke Jakarta dan sebagainya, melanjutkan ke Surataya. Sekian, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Dan sendiri sampai saat ini juga kami belum bisa mengkonfirmasi lebih lanjut apakah sudah ada data terupdate atau belum. Oke. Dan Pak Birsa inilah gambar yang diambil dari drone dari atas lokasi kejadian atas kecelakaan kereta Argo Semeru pada siang tadi pada pukul 1 siang. Dan terlihat kereta masih membentang seperti itu dan juga ada beberapa gerbong yang kondisinya sudah terguling seperti itu. Dan tentunya ini membuatkan proses evakuasi yang cukup lama. Namun sampai saat ini pun berdasarkan konfirmasi yang kami peroleh bahwa untuk kereta evakuasi masih dalam perjalanan menuju ke tempat kejadian perkaraan. Dan kami pun masih terus menunggu terkait dengan update dari tim kontributor kami yakni Basuki Budi Utomo. Dan hingga dengan saat ini kami masih terhubung dengan rekan kami Basuki Budi Utomo. Baik Mas bagaimana terkait dengan update hari ini dan mungkin apa saja tadi poin-poin penting yang disampaikan oleh Kapolres dan apa saja apakah sudah tiba tim dari tim evakuasi untuk melakukan evakuasi dari kereta tersebut. Silahkan Budi. Baik, saya informasikan kalau untuk evakuasi kereta sama seperti ini dari petugas PTKI dan alat kuda, sama seperti ini juga belum didatangkan untuk melakukan evakuasi kereta. Jadi untuk petugas masih melakukan pendataan seperti apa kondisi kereta, perusakannya seperti apa. Jadi masih dari petugas masih melakukan pendataan, jadi belum melakukan evakuasi. Jadi untuk sementara juga informasi dari Kapolres tadi ada belasan yang luka tapi nggak ada yang luka berat. Jadi cuma luka-luka ringan dan langsung di evakuasi ke rumah sakit tersebut. Terus sampai kali ini juga dari petugas sudah melakukan buka posko. Jadi membuka posko dari informasi apa saja yang mau diambil dari petugas mungkin evakuasi jumlah penumpang, jumlah kereta, jumlah dari yang luka. Sampai saat ini masih menunggu ini dari petugas. Perlu melakukan koordinasi untuk sekitar TKP masih melakukan apa, membuat posko jadi bagian dari petugas darurat gitu. Oke, baik. Apabila tadi diselaskan untuk kereta evakuasi sendiri saat ini sedang melakukan perjalanan dari Solo menuju ke TKP. Oke, apakah informasi yang Anda dapatkan dan ini akan dilakukan evakuasi ke stasiun terdekat terlebih dahulu di Wattes? Apakah ada stasiun lain seperti itu? Benar, Pak. Jadi mungkin petugas ametanya masih menunggu alat berat yang untuk evakuasi. Tapi karena mungkin banyaknya kereta gerbong yang keluar dari Solo, ada sekitar sembilan gerbong yang keluar dari Solo. Jadi kemungkinan mungkin agak lama ada, mungkin ada beberapa jam, ada beberapa hari atau beberapa. Kemudian mungkin karena dari petugas masih melakukan evakuasi. Dan juga sampai saat ini dari warga terus berdatangan untuk melihat lokasi kejadian dan dari petugas juga masih mengimbau dan mengharap agar warga tidak mendekat dan merusak TKP. Saat ini posisi masih dalam pemeriksaan dari petugas, petugas dari Poles Pondogo, dari Polga, dan juga dari PT KAI sendiri. Baik. Apakah itu hanya warga-warga yang sekitar saja atau ada beberapa penumpang yang memang evakuasi dirinya kemudian dilakukan evakuasi di tempat khusus seperti itu untuk sementara waktu? Kalau sekitar sini sekarang penumpang sudah, sementara semuanya sudah, tidak ada yang di sini untuk penumpang. Jadi penumpang sudah sebagian sudah naik ke kereta yang menyebut dari kereta bendara tadi. Ada sekitar 4 gerbong kereta bendara yang mengambil para penumpang untuk menuju ke stasiun terdekat. Itu stasiun waktu ada sekitar 2-3 km dari lokasi kejadian ini, Pak. Baik, artinya dipastikan ya untuk kejadian hari ini tidak ada korban jiwa, hanya saja korban luka-luka ringan? Seperti itu? Polresasi menginformasikan memang pemastikan tidak ada korban jiwa, jadi hanya balasan luka-luka dan langsung di evakuasi ke rumah sakit terdekat, ke Kuin Latifah, ke rumah sakit terdekat. Oke, artinya warga orang-orang yang ramai di sekitar Anda melaporkan saat ini itu adalah warga sekitar ya yang ingin menyaksikan secara langsung, bukan penumpang? Untuk melihat lokasi kejadian, sementara untuk penumpang semuanya sudah ter-evasasi ke stasiun terdekat. Oke, ada total berapa seluruh jumlah penumpang yang ada ketika di dalam satu rangkaian kereta? Kalau informasi tadi, jumlah penumpang yang berkulingkir itu ada sekitar 500 penumpang, ada sekitar 500 penumpang, dan ada sekitar 15 yang luka-luka itu tapi cuma luka-luka. Dan petugas dari PNI, petugas dari Kepolisian ini sampai saat ini masih menunggu informasi seperti apa-apa kan, masih ada dari penumpang atau apa yang sampai saat ini masih, tapi sampai saat ini untuk semua penumpang-penumpang sudah terangkut dan semuanya sudah dibawa ke rumah sakit. Baik, Budi, dari arah Anda melaporkan saat ini apakah itu adalah jalur Argo Willis tadi dan apakah jalur sudah berangsur normal? Kalau kalau sama-sama, karena jalur ini kereta itu antara yang dari arah berlawanan dan dengan kereta yang tergelintir itu tertutup, jadi untuk sementara memang belum bisa untuk dilakukan perjalanan kereta api, Mas. Jadi kereta yang Hargo Willis yang sebelah posisi saya dari sebelah kiri itu masih belum bisa berjalan juga karena terdendetan dan tertindik dengan gerbong yang miring yang dari kereta Argo Kemero, Mas. Oke, artinya yang dievakuasi itu bukan hanya penumpang saja ya, melainkan Argo Willis juga dilakukan evakuasi, begitu Budi? Ini masih melakukan evakuasi untuk warga ini, dari petugas. Ini beberapa penumpang yang tidak menunjukkan. Halo? Ya, Budi, Anda masih mendengar saya? Itu yang Anda sorot itu seperti ada yang membagikan apa, Budi? Mungkin atau konsumsi atau seperti apa? Atau bantuan? Ini penumpang, Mas. Ini penumpang sudah mulai dievakuasi yang mendengar kendaraan, sudah terus melakukan evakuasi ini dengan, kalau ini proses evakuasi dengan menggunakan kendaraan, Mas. Oke, ambulans ya? Evakuasi dari warga, ambulans, karena mungkin tadi sempat sok dan bawa anak-anak juga, jadi ini sementara ini masih dievakuasi dengan menggunakan ambulans. Ini ada sekitar, ya ada sekitar sepuluh orang yang evakuasi dengan menggunakan sekitar tiga mobil ambulans. Ada juga dari rescue, dari pasar, Mas. Baik, apakah ada korban luka-luka yang terdiri dari anak-anak mungkin? Dari penumpang tersebut, dari 500 total penumpang? Ada sebagian dari anak, ada orang bewasa, ada juga yang membuat wanita gitu, jadi ada yang semuanya cuma lupa-lupa ringan, Mas. Jadi bukanlah sekalian, saya anak terpuktor atau penumpang terpuktor. Oke, baik Budi, itu ambulans itu nantinya akan berangkat ke rumah sakit mana, Budi? Ke rumah sakit Latoz. Oh, rumah sakit Latoz. Oh, rumah sakit yang dekat ya artinya ya? Iya, rumah sakit Latoz. Sekitar 2 km dari TKP. Baik, ini ambulansnya kira-kira total ada berapa ambulans yang dikirimkan oleh dari pihak rumah sakit sekitar? Ya, halo? Ada, Budi Anda mendengar suara saya? Iya, iya, dekat-dekat. Total ada berapa ambulans yang dikerahkan untuk mengevakuasi para korban ke rumah sakit Latoz? Kalau yang ini yang untuk mengevokasi penumpang yang masih tertinggal menunggu kereta belum datang ini ada sekitar 5-6 mobil ambulans, Mas. Jadi masih untuk menuju ke rumah sakit Latoz. Tapi tidak ada yang meluka, jadi cuma karena makin menunggu kereta yang datang, dia makin menunggu petugas belum datang, jadi dia langsung dikirimkan dengan menggunakan ambulans. Jadi bukan karena luka atau seperti apa itu informasinya. Oke, banyak informasi sementara apabila, ingin memastikan apabila mereka ini kan artinya belum tiba di lokasi mereka ingin dituju. Apakah nantinya akan ada kereta lain untuk mengantarkan mereka, para korban ini, untuk sampai di lokasi tujuan? Atau ada kompensasi dari pihak PT KAI? Iya, betul, Mas. Jadi semua penumpang dikare ke lokasi, ke stasiun Latoz untuk pendataan dan juga mungkin perjalanan yang selanjutnya mau seperti apa itu Nanti masih menunggu dari kebijakan dari PT KAI, ini sementara itu juga dari petugas PT KAI masih melakukan penebekan di mana mungkin seperti apa yang harus dilakukan untuk evakuasi ini. Dan masih banyak juga dari warga yang terus berdatangan untuk melihat lokasi kejadian Dan sekali-kali juga petugas untuk mengimbaukan, tidak mendekat Tapi sepertinya masih tetap warga tetap terus berdatangan dan tidak mengindahkan untuk menjawab dari Dan bahkan banyak sekali yang sekarang malah menuju ke tengah rel gitu, Mas. Oke, baik, tadi Anda mengatakan bahwa para penumpang yang selamat ini akan dibawa sementara ke stasiun Latoz dan akan didatang kembali oleh pihak PT KAI untuk melatih kembali ke perjalanan. Nah, kira-kira ada kepastian kah kapan mereka atau pukul berapa mereka akan dilakukan keberangkatan ke lokasi tujuan mereka masing-masing? Budi, silakan. Dari petugas informasi tadi mungkin setempatnya jadi dia evakuasi ke lokasi yang lebih dekat dan mungkin juga ada dari kereta yang langsung untuk menjemput seperti apa gitu, Mas. Jadi masih terus dilakukan penting proses evakuasi, proses sangitana, pendataan dan untuk menuju ke lokasi tujuan masih dalam proses masing-masing untuk di... Lokasinya di stasiun Latoz atau sekitar 2 km dari lokasi tujuan yang... Oke, baik artinya belum ada kepastian juga ya, kapan mereka akan diberkatkan ya setelah melakukan pendataan segala macem dan melalui birokrasi yang lain seperti itu? Iya, iya, betul, betul, Mas. Oke, untuk saat ini bisa yang Anda saksikan, maksud kami di depan sudah mulai ramai dari pihak PTKI yang memakai topi warna orange, itu sedang melakukan aktivitas apa Budi, mungkin bisa dijelaskan? Iya, sampai saat ini, ini dari petugas PTKI 26, dari spasian logistik, dari spasian lokomotif, semuanya datang ke sini untuk menunggu kereta yang untuk melakukan esokasi. Jadi, tidak begitu banyak yang harus dilakukan karena memang semuanya berat-berat dan harus tetap menunggu alat berat untuk seperti apa harus dievakuasi, harus seperti apa yang harus dilakukan gitu, Mas. Baik, untuk alat berat sendiri ini melalui jalur keretaka atau lewat jalur biasa, jalur marmar? Ya, untuk alat berat biasanya langsung ada yang dari kereta ada, yang jalur dari darat ada, jadi mungkin khusus macam keren atau seperti apa gitu. Tapi untuk pihak dari PTKI masih belum bisa menyampaikan sampai seberapa seket alat berat itu sampai ke lokasi itu. Oke, sejauh ini apa saja bantuan-bantuan yang sudah diberikan oleh PTKI kepada para korban mungkin, yang mungkin trauma healing? Kalau normasi, karena lokasi jauh dari lokasi evapasi yang untuk mengumpulkan para penumpang di sekitar stasiun, lokasi ada sekitar 2-3 jauh meter, jadi belum bisa memastikan seperti apa. Agar para penumpang seperti apa, kondisinya seperti apa, yang sak mungkin seperti apa, tapi juga belum bisa diinformasikan, Mas. Baik, terkait dengan proses evakuasi yang dilakukan oleh pihak PTKI, tadi mengatakan bahwa untuk kereta evakuasi sendiri sudah melaju dari Solo menuju ke TKP. Ini kira-kira untuk estimasi waktu ini, apabila normal, kira-kira berapa jam mungkin untuk tiba di lokasi? Kalau jalur, jalur ada sekitar 2 jam itu, Mas. Kalau dari lokasi di 2-3 jam, jadi lokasi dari Solo menuju ke TKP ini, Mas. Oke, artinya pada sekitar pukul 6 atau pukul 7 ya, kereta evakuasi mulai bisa tiba di lokasi kejadian, seperti itu? Ya, 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 betul. Oke, untuk segi pengamanan sendiri, Budi bisa diceritakan seperti apa di sana? Mengingat ada banyak juga warga-warga sekitar yang ada di bantaran tel, punya saat berbahaya. Dari petugas dari Primo, dari Kepulisan Pola Solo, terus melakukan hibuan agar warga tidak mendekat, dan juga untuk memasang karya polisi ini agar warga tidak merosak petugas melakukan pemeriksaan, bukan olah PKP, gitu, Mas. Baik. Artinya untuk yang di dalam jalur, jalur yang terjadi kecelakaan tersebut tentunya untuk warga sekitar dilarang untuk mendekat ya, Budi ya, dipastikan ya. Nah, ini apa? Ini ada gerbong yang sedang berjalan mungkin? Bisa ceritakan ini gerbong apa? Sementara ini gerbongnya gerbong untuk kemungkinan untuk menarik satu persatu gerbong yang masih berada di asap, jadi mungkin ngambil di, nggak langsung semuanya bisa ditarik, mungkin ada beberapa yang mulai ditarik gitu, Mas. Dengan menggunakan loko, jadi bukan menggunakan alat berat atau seberapa lagi, untuk menariknya itu. Baik, tadi ketika Anda di lokasi sebelum para penumpang ini dilakukan evakuasi oleh pihak PTKI, apakah Anda sempat melakukan wawancara kepada korban yang sempat mengalami trauma mungkin? Dan apa saja keluhan-keluhan yang dirasakan oleh mereka bisa Anda ceritakan kepada kami, Budi? Silahkan. Ya, tadi tempat ada warga yang sempat shock, jadi mungkin karena kadet, sebelumnya cuma benturan kecil, terus awalnya terdengar kecil itu, terus lama-lama terus berguling. Jadi, karena memang benturan nggak terlalu kerap, karena mungkin karena kesebatan memang jalur yang menikung, seharusnya juga kereta nggak terlalu kencang, karena kemungkinan tadi mau ke, mungkin mau juga berhenti juga di Staten Water. Jadi, posisi di TKP, kalau melalui warga, tadi penumpang hanya 40-50 kesempatan. Oke, untuk kerugian material mungkin bisa Anda jelaskan, apakah sudah Anda mendapatkan informasi berapa kerugian material yang ditotalkan, mungkin dari baik itu dari penumpang sendiri, tentunya kan apabila mereka memiliki barang-barang itu sendiri, ini ketika terjadi kecelakaan seperti itu, tentunya ada beberapa barang yang mungkin tertinggal atau seperti apa, mungkin adakah aduan-aduan seperti itu, Budi? Kalau informasi dari kerugian atau kerugian, sampai saat ini belum ada informasi, Mas. Jadi, seperti apa kerugian, berapa kerugian, itu sampai saat ini belum ada informasi. Dan saat ini juga terlihat di layar ini ada dari loko untuk melakukan eksplotasi satu gerbong, dari penumpang sudah mulai menyambung gerbong untuk dilakukan eksplotasi. Jadi, dari kereta yang masih berada di atas well dan tidak lepas dari tergelimpir itu, posisinya saat ini mulai diparik. Ada sekitar 2-3 gerbong yang baru disambung dari petugas untuk proses eksplotasi sementara. Oke, baik. Bagaimana lantas apabila yang ditarik gerbong ini yang posisinya kan masih normal, Budi? Lantas seperti apa untuk yang gerbong yang terbalik seperti itu? Artinya masih menunggu terkait dengan alat berat ya, bantuan alat berat itu ya? Betul. Kalau untuk kereta api yang masih terkenjil dan semuanya mirip dan lepas dari kereta api, tetap masih harus menunggu alat berat. Jadi, tidak bisa untuk melihat pasir langsung. Karena posisi juga kemungkinan kalau mau ditarik lewat jalur yang sama, karena jalur-jalur rel yang berada di lokasi pas ketelakaan itu, memang jalurnya rel ambles dan pilok-pilok itu jadi tempat miring. Jadi, posisi karena percetak dari beberapa gerbong gitu. Oke, dari total seluruh perjalanan kereta api, kira-kira ada berapa perjalanan yang terganggu atau mungkin dibatalkan seperti itu untuk pada perjalanan hari ini? Kalau informasi dari tahun ke-9, belum ada informasi masih ada sekitar beberapa. Jadi, baru fokus di evakuasi para penumpang dan juga evakuasi gerbong yang masih berada di jalurnya ini. Baik, Budi. Tapi ini masih menunggu informasi update dari Anda di lokasi kejadian, Budi. Siap, oke. Ya, seperti diketahui bersama pemirsa bahwa kereta api Argo Semeru dan kereta api Argo Wilis Anjlok di kawasan Sentolo, Kulomprogo, Selasa. Pada siang, pantauan di lokasi kejadian, beberapa gerbong dan dua kereta api tersebut keluar dari lintasan rel dan belum diketahui secara pasti terkait dengan kronologi dan penyebab dari Anjloknya dua kereta api tersebut. Dan hingga dengan saat ini, kami pun masih menunggu terkait dengan penjelasan dari pihak PTK Kereta Api Indonesia. Dan demikian Breaking News bersama saya Nata Arman. Selanjutnya, Sindho Sore akan hadir bersama Rekan Saya Syafati Suryo. Saya Nata Arman, Pak Bung Diri, dan sampai jumpa. Rekan